untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai kenapa tidak ada wifi firmware setting pada event option di windows 10 dan 11 pertama kalian harus mengecek apakah OS kalian menggunakan wifi atau non wifi caranya adalah pada start menu di sini kalian ketikan msinfo 32 atau hanya msinfo tidak masalah kalian pergi ke bagian system information di sini kalian cari pada bagian bios mode jika mode bios kalian adalah wifi maka wifi firmware akan ada di advanced option sekarang kita lihat kita close kita pergi ke restart untuk pergi ke advanced option kalian tekan shift plus klik kiri pada mouse selanjutnya kalian pergi ke bagian troubleshoot advanced option maka di sini kalian akan menemukan wifi firmware setting hanya seperti itu saja sekarang kita akan menggunakan OS Windows yang tidak menggunakan wifi jadi mode biosnya adalah non wifi di sini OS Windows 11 yang saya gunakan menggunakan mode bios evi atau wifi sekarang kita akan menjalankan Windows 10 yang non wifi sekarang di sini kita bisa kembali melihat mode bios yang digunakan pada OS kembali pada start menu ketikan msinfo jika tidak ada kalian harus menggunakan run caranya adalah bisa kalian ketikan run seperti ini di sini kalian ketikan msinfo 32 enter sekarang pada bagian bios modenya pilihannya adalah legacy bukan wifi tentu saja jika kita pergi ke advanced option kita close kembali di start menu kalian tekan tombol shift plus klik kiri pada mouse pergi ke troubleshoot advanced option dan tidak ada pengaturan wifi firmware setting jadi perbedaan tidak ada wifi firmware setting itu ada pada mode bios sekarang mode bios itu ditentukan ketika kalian pertama kali menginstal OS Windows contohnya seperti ini jika kalian sedang membuat bootable OS Windows disini kalian masukkan OS Windows nya dan pada bagian partition scam disini terdapat pilihan GPT dan target sistemnya adalah Wi-Fi non CSM tidak ada pilihan lain sekarang jika kalian menggunakan MBR maka target sistemnya adalah bios atau legacy bios jadi jika tidak ada WFI firmware setting OS kalian ketika di install menggunakan MBR bukan GPT tentu saja pada OS Windows 11 yang sekarang kalian sudah tidak bisa menggunakan MBR hanya bisa menggunakan GPT hanya seperti itu saja mengenai tidak ada WFI firmware setting pada advanced option di Windows 11 ataupun Windows 10 kita sudahi terima kasih terima kasih terima kasih